Intro Baksadar tinggal sendirian di London Loli mengungkapkan bagaimana caranya ia bertahan hidup Terlebih siajak ia memutuskan angkat kaki dari rumah mami Eda Loli diketahui Tinggal di sebuah apartemen dengan fasilitas cukup mewah Tak lagi dinafkahi Nikita Mirjani Loli pun kini harus memutar otak agar bisa bertahan hidup di sana Ia pun nekat banting tulang melakukan pekerjaan ini agar bisa makan, bayar sekolah hingga apartemen mewahnya Baru-baru ini Loli membongkar semua pendapatannya agar ia bisa memenuhi semua kebutuhannya Ia pun melakoni dua pekerjaan ini selama berada di London Seperti diketahui Loli tidak tinggal lagi menumpang di rumah mami Eda Ia memilih keluar dan ingin hidup bebas sendirian Sebelumnya Loli sempat dikabarkan hilang pas cangkat kaki dari rumah mami Eda Hingga akhirnya keberadaan Loli terakhir disebut-sebut ditahan di kantor polisi yang ada di Inggris Bahkan kini Loli mengaku juga menjalani pekerjaan paruh waktu sebagai seorang barista di sela-sela kesebukan sekolahnya Aku sekarang ambil part-time jadi kadang-kadang kerja seperti itu guys kata Loli Dikutip dari Youtube Intense Investigasi Dilansir dari Youtube Sripoko.com kalau aku gak ngelipe ya kerja jadi barista sambungnya Gadis berusia 16 tahun itu pun sempat disebut warganet dengan sebutan pembantu setelah aksinya bersih-bersih viral Hal itu pun ditanggapi santai oleh mantan anak tambuk Antonio Dedola tersebut Kenapa memang pembantu? Iya aku pembantu ujarnya Loli pun mengaku tak malu melakukan pekerjaan tersebut Ngapain malu ngebersihan lantai? Ngapain malu cuci piring? Orang itu manusiawi kok emang harus dibersihin? Kalau gak dibersihin ya bau dong nanti, jorok dong Jadi mau bidibilang inem terserah makanya harus belajar mandiri bebernya Belum lama ini isu Loli akan dideportasi dari Inggris pun ramai diperbincangkan Pasalnya izin tinggal Loli di luar negeri yang mendapatkan julukan Land of Hope and Glory itu akan segera berakhir Hal itu rupanya mendapatkan perhatian dari pakar hukum James Tambunan Menurut James Tambunan Loli yang kini masih berusia 16 tahun masih masuk dalam kategori anak di bawah umur Putri Nikita Mirjani itu pun masih terikat dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia maupun internasional James Tambunan menyebutkan hanya pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan langkah deportasi pada Loli Ia pun membeberkan sekilas soal proses deportasi dari suatu negara Tak mau terburu-buru James Tambun meminta untuk memastikan dahulu alasan mengapa Loli perlu dideportasi Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum bye-bye